Rapat paripurna ke-15 DPR RI hari ini menjadi yang terakhir sebelum memasuki masa reses dan sejumlah agenda berlangsung. Di antaranya adalah pembacaan hasil pemilihan lima pimpinan KPK oleh Komisi 3 DPR RI dan reporter Rifai Pamone yang kini berada di gedung DPR akan menyampaikan informasi selengkapnya. Rifai, seperti apa proses paripurna DPR hari ini? Prosesnya berlangsung sangat cepat Zakiya. Pagi hari tadi sebelum dilaksanakannya solat Jumat berjamaah seluruh anggota dari DPR RI telah hadir di ruang sidang paripurna untuk mengikuti sejumlah agenda dalam rapat paripurna ke-15 yang menjadi rapat paripurna terakhir sebelum memasuki masa reses dan nanti akan kembali bersidang atau beroperasional di gedung DPR RI pada Januari 2015. Yang paling menarik tentunya kita ketahui bersama agenda utama adalah memperkenalkan kepada seluruh anggota DPR RI lima pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dihasilkan melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR RI pada tanggal 17 Desember 2015 kemarin. Hari Jumat ini tidak seluruh pimpinan terpilih hadir di tengah-tengah rapat paripurna atau sidang paripurna di hari Jumat ini namun hanya empat yaitu Basaria Panjaitan, Laude Muhammad Sharif, kemudian Saud Situmorang dan juga Alexander Marwata. Sementara Ketua KPK terpilih Agus Raharjo diinformasikan atau disampaikan oleh pimpinan sidang paripurna hari ini yaitu dalam kondisi sakit dan tengah dirawat. Namun dari seluruh proses menyampaikan hasil dari Fit and Properties Komisi 3 kemudian juga menghadirkan empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini berlangsung lancar dan bisa dikatakan juga jauh lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.